Intro Ya anak-anak, selamat siang Kelas IPA IPA 123 Dengan Pak Yuri disini Kita Membahas mengenai latihan soal Nanti kita ada kuis juga Kita membahas 5 soal Yang keempat itu kita bahas Disini yang satu sebagai Kuis Nomor satu, seorang anak bersepeda pada lintasan lurus Dengan grafik Kecepatan terhadap waktu Seperti pada gambar Yang grafik kecepatan ada di sumbu Y Waktu ada di sumbu X Dari A ke B, B ke C, C ke D D ke E dan E ke F Seperti itu untuk garis-garis grafiknya Pertanyaannya adalah tentukan Gera apa yang dilakukan oleh anak Yang bersepeda ini, yang A Kemudian yang B Hitung percepatan si anak Yang C Hitung jarak yang ditempuh selama Selang waktu 12 detik Oke disini Yang diminta adalah perbagian dulu ya Jadi seperti contoh soalnya yang kemarin Kita membahas perbagian A, B sendiri, B, C sendiri, C, D, D, E, E, F sendiri Saya tuliskan disini Yang A, B itu adalah I, L, B, B, B Saya beri tanda positif Artinya dipercepat Kemudian B, C juga I, L, B, B, B Dipercepat C, D adalah I, L, B, B Diperlambat Di E itu adalah I, L, B, B, E, F Itu adalah I, L, B, B Diperlambat Itu Untuk masing-masing Bagian Yang A terjawab Selesai Kemudian Yang bagian B Hitung percepatan anak Nah ketika Kita Membahas Bagian Percepatan Kita hitung juga Satu persatu Kita hitung satu persatu Yang bagian AB dulu Jadi nanti kita menggunakan rumus Jika kita menghitung yang bagian ini Di L, B, B Rumus yang kita gunakan adalah Rumus satu A Sama dengan V, T Min V, Nol Per Delta T Atau per T Nah Rumusnya cuma itu Yang kita gunakan Untuk mencari Semua Bagian grafik Yang G, L, B, B Begitu Oke Kita masuk ke Yang pertama Kita ganti kertasnya ini Yang pertama Untuk yang AB dulu Garis AB Kita menggunakan rumus Yang tadi Langsung kita isikan Sehingga A Percepatan Sama dengan 5 Dikurangi Nol V, T V, T Min V, Nol Dibagi Selang waktunya adalah 4 sekon Sama dengan 1,25 Meter Per sekon Quadrat Harus lengkap Itu yang bagian Garis AB Yang kedua Bagian Garis BC Saya tidak akan Menuliskan rumusnya Berulang Karena tadi Saya sudah Tuliskan rumusnya Di bagian ini Nah ini Bagian Ini menunjukkan rumus Yang kita pakai Secara berulang Jadi Pak Yuri Langsung menunjukkan Langsung menuliskan Angkanya saja Lanjut Bagian BC Bagian BC A Sama 15 Dikurangi 5 Dibagi 2 5 Dibagi 2 Sama dengan 5 Meter Per sekon Quadrat Itu yang bagian BC Lanjut Ke bagian CD Bagian CD Kita Menggunakan A Sama dengan Rumus yang sama Berarti 10 Dikurangi 15 Dibagi 2 Sama dengan Min 2 5 Meter Per sekon Tanda negatif Artinya apa Tanda negatif Artinya KLBB Diperlambat Jadi Yang bagian Ini khusus Dia Keterangannya Di Per Lambat Berlambat Sekarang bagian Yang DE Kalau kita Lihat Bagian Yang Grafik DE Grafik DE Nah Begini Gambarnya Yang DE Ini adalah Garis Garisontal Berarti Dia Termasuk Jenis Gerak GLP Jenis Geraknya GLP Kalau GLP Percepatannya Sama dengan 0 Karena Percepatannya Konstan Hanya Sama dengan 0 Yang terakhir Bagian Grafik Yang E F Bagian E F Kita Hitung Disini E F Jenis Geraknya Ada lagi LBB Sama Seperti CD Yang tadi Kita Hitung Yang bagian E F A Percepatannya Sama Dengan 0 PT Jadi Kalau kita Lihat Disini CT F Itu Kecepatan Akhirnya Dia 0 Sehingga Untuk bagian E F Percepatannya Sama dengan 0 Min 10 Dibagi 2 Sama dengan Min 5 Meter Percepatan Kuadrat Sama seperti Yang bagian CD Tadi Dia adalah GLP Di Ini Untuk Pembahasan Masing-masing Bagian AP BC CD DE Dan E F Oke Itu Untuk Nomor 1 A Dan B Sampai Sini Ada pertanyaan Silahkan Ada ya Lanjut Ke Bagian C Hitung Jari yang Ditempuh Jari yang Ditempuh Selama Waktu 12 Sekon Nah Kalau kita Lihat disini Dari Bagian Awal Di TTA Sampai Bagian Terakhir F Itu Dia Menempuh Jarak Total Berapa Kalau Gambarnya Berupa Grafik Nanti Kita Menghitung Jaraknya Sama Dengan Kita Menghitung Luas Kurva Nah Luas Kurva Karena Tadi Kita Sudah Memisah Misahkan Dia AB BC CD DE Dan EF Maka Kurva Masing-masing Yang Di Bagian AB Itu Bentuk Kurvanya Adalah Segit Tiga Bagian BC Kurvanya Berbentuk Trapezium Kemudian Bagian CD Bentuknya Juga Sama Trapezium Kemudian Bagian DE Bagian EF Adalah Segitiga Dan E Adalah Segitiga Luas Masing-masing Nanti Kita Akan Menghitung Luas AB Segitiga Silahkan Dihitung Luas Trapezium BC Silahkan Dihitung Luas Trapezium CD Silahkan Dihitung DE Dihitung EF Dihitung Masing-masing Silahkan Dihitung Untuk Bagian Luasannya Kalau Yang pertama Yang pertama Bagian AB Segitiga Kita Hitung Luasnya Sama Dengan Sepuluh Bagian Yang kedua Trapezium Itu Dua Puluh Bagian Yang ketiga CD Trapezium Itu Adalah Dua Puluh Lima Kemudian Bagian DE Adalah Dua Puluh Dan Bagian EF Adalah Sepuluh Kalau Kita Total Maka Jarak Total Itu Sama Dengan Delapan Puluh Lima Meter Jarak Totalnya Sama Dengan Delapan Puluh Lima Meter Ya Itu Untuk Jarak Yang Ditempuh Selama Dua Sekon Nomor Satu Selesai Ada pertanyaan Silahkan Nomor Dua Sebuah Mobil Bergera Dipercepat Empat Meter Sekon Kuadrat Selama Dua Sekon Dari Keadaan Diam Kemudian Karena Jalan yang Rusak Mobil Tersebut Diperlambat Dengan Perlambatan 16 Meter Sekon Kuadrat Hingga Akhirnya Berhenti Hitung Jarak Keseluruhan Di Tempuh Mobil Nah Dari Sini Kita Tuliskan Dulu Diketahuinya Diketahui Yaitu A Percepatan Kondisi Kondisi Pertama Yaitu Pada Saat Kondisi Dia Dipercepat Selama 12 Sekon Itu Jadi A1 Sama Dengan 4 Meter Per Sekon Kuadrat Kemudian Ditemu Dalam Waktu T Sama Dengan 12 Sekon Dari Keadaan Diam Berarti V V V 0 Sama Dengan 0 Nah Sekarang Ada Kata Kemudian Karena Jalannya Rusak Dia Diperlambat Dengan Pelambatan 16 Jadi Sekarang Kondisi Kedua Diketahuinya Adalah A2 Pelambatan Keduanya Sebesar 16 Meter Per Sekon Kuadrat Itu Adalah Diketahuinya Sampai Pada Akhirnya Berhenti Yaitu VT Sama Dengan M Hitung Jarak Keseluruhan Nah Yang pertama Kita Hitung Dulu S1 Atau Jarak Pada Kondisi Pertama Jarak Pada Kondisi Pertama Kita Menggunakan S1 S1 Sama Dengan V0 Kali T Plus Setengah A T Kuadrat A nya Adalah A1 Karena dia V0 nya 0 Maka Habis dia Sama Dengan Setengah Kali A1 nya 4 Dikalikan T Kuadrat 12 Kuadrat Ketemunya Adalah 288 Meter Itu Untuk S1 S1 Berikutnya Yang Kondisi Kedua Untuk Menuju Kondisi Kedua Kita Harus Tahu Dulu Untuk Kronologisnya Jadi Kadan Awal Selang Perjalanan Nah Ini ada Batasnya Logikannya Begini Ini Kondisi Keadaan Satu Dari Titik ini Ke titik Tengah Dari titik Tengah Ke titik Akhir Ini Kondisi Keadaan Kedua Nah Sekarang Di kondisi Keadaan Pertama Ini Diketahui Bahwa V0 nya Sama Dengan 0 Di kondisi Paling Akhir Kondisi Paling Akhir Di sini VT nya Itu Sama Dengan 0 Nah Tadi Kita Sudah Menghitung S1 Itu Adalah Jarak Dari Kondisi Pertama Kondisi Pertama Karena Dia Dipercepat Maka Kita Harus Tahu V Awalnya Itu Atau V0 nya Sama Dengan 0 Tapi V Akhirnya Ini Berapa Kita Cari Dulu Akhir Yaitu Di kondisi Ini VT nya Ini Nanti VT Pada Kadaan Pertama Akan Berubah Status Menjadi V0 Pada Kadaan Kedua Saya ulangi Kita Membagi soal Ini menjadi Dua Kadaan Kadaan Kedua 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 Sampai Disini Kemudian Kondisi Kedua Dia Diperlambat Sampai Pada Akhirnya Berhenti Nah Pada Kondisi Pertama Ini Dia Memiliki V0 Sama Dengan 0 Karena Dipercepat Selama 20 Kedua Kemudian Dia Punya VT Di titik Ini Dia Punya VT Pakhir Pada Keadaan Pertama VT Inilah Yang Nantinya Akan Menjadi V0 Bagi Keadaan Kedua Nah Sekarang Kita cari dulu VT Berapa Kita cari dulu VT Yaitu Menggunakan Rumus Ini Kita cari dulu VT Sama Dengan V0 Ditambah A Kali T V0 Nya 0 Sehingga VT Disini Sama Dengan A nya Itu 4 Dikalikan 12 Ketemunya VT Sama Dengan 48 Meter Persekon Nah Yang Bernilai 48 Meter Persekon Ini Dia Sekaligus Menjadi V0 Di Keadaan Dua Dia Menjadi V0 Di VT Sama Dengan 0 Oke Kita Masukkan Sekarang Setelah Ketemu Jadi Kita Penting Untuk Menghitung S1 Nya Dulu Setelah Itu Kita Menghitung VT Nya Di K Dan Satu Sekarang Kita Menghitung S2 Kita Hitung S2 Nya Saya Pakai Ini S2 Nya Kita Hitung Menggunakan Cara Apa Kita Hitung S Yang Kedua Dengan Cara Rumus Ini VT Kuadrat S, Kedua Ngam Except Duga S, 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 Kedua S, Kedua S, Terima kasih. 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 di S. Tami, Taman. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. 2 kali Min 5, ini perlambatannya Dikalikan S Kalau kita hitung berarti Nanti 0 sama dengan 400 Min 10 S S sama dengan 40 meter S nya 40 meter Itu adalah S KLB Nah, sampai sini dulu Kita sudah menghitung S tahap KLB dan kita menghitung S tahap KLB Selanjutnya Kita akan jumlahkan Kita jumlahkan antara S KLB ditambah S KLB Yaitu S total Sama dengan S GLB Ditambah S GLB Sama dengan 7,2 Ditambah 40 Ketemunya 47,2 meter Nah Hasil ini Ternyata Lebih kecil Daripada 48 Kesimpulannya Anak itu Selamat Soal quiz Yang saya pakai adalah nomor 4 Pesawat terbang umumnya Mempunyai Percepatan minimum 60 meter per second Sebelum lepas landas Dengan percepatan 5 meter per second Kuadrat Nah Yang A Dapatkah Pesawat itu lepas landas Jika panjang landasannya Itu 350 meter Yang B Berapa panjang minimum Landasan Agar pesawat Secepat Take off Dengan aman Kalau membaca soal Ada Variable Yang diketahui disitu Adalah Percepatan Itu 5 meter per second Kuadrat Itu Percepatan Menunjukkan bahwa Dia jenis geraknya KLB Dipercepat Kondisi awal Sebelum take off Pasti dia sudah Memiliki ancang-ancang Dulu si pesawat itu Venolnya pasti 0 Terus Yang bernilai 60 Itu adalah VT 60 Dengan Percepatan A Sama dengan 5 Saya mau Beritanya 60 meter per second Pada soal itu Sebagai venol atau VT Sebagai VT 60 nya VT Venolnya V0 nya 0 Karena untuk lepas landas Kan dia Parkir dulu Di ujung landasan Kemudian dia Dipercepat Sampai Kecepatan tertentu Baru dia bisa Nangkat Badannya Si pesawat itu Gitu ya Berarti Yang 60 itu adalah VT V0 nya Sama dengan 0 Percepatan nya Sama dengan 5 Oke Untuk Membantu kalian Saya tuliskan diketahuinya Ini V0 nya Sama dengan 0 VT nya Sama dengan 60 Meter per second Kemudian Percepatan nya Sama dengan 5 Meter Per second Kuadrat Dari diketahuinya Ini Adakah Variable T Karena kemarin Di GLBB Saya memberikan Tiga rumus Tergantung Dari Kebutuhan Diketahuinya Apa Ditanyakan Apa Pakai rumus Ini Soalnya Berapa Panjang Minimum Berarti Yang Ditayakan S nya Berapa Oke Anak Terima kasih Atas Berhadiran Kalian Selamat Mengerjakan Kuis Sampai Ketemu Di Pembelajaran Berikutnya Minggu depan Selamat Belajar Terima kasih